Sekarang kan kali, kita bukan bicara masalah duitnya, pengorbanan memang Gali itu pada siang kamis itu ngomong, Beb, aku aja setiap, aku sama Revano, aku sama Yang Bule, aku sama Kisata, semua-semua-semua yang Korea. Aku selalu komunikasi kok sama Gali, gitu loh. Sekarang dia bilang aku gak pernah komunikasi. Tapi tadi ketemu aku, ya? Oh iya, tadi aku, abis tadi kan waktu di, pas lagi komersial break, abis aku bilang, Kalau kamu gak minta maaf, gue panjangin nih. Jangan pernah cari panggung, panggung kita beda ya, gue arti seksasi, tapi gue punya kelas. Kamu begini, cuma menaikkan seseorang, tapi image lu udah gak bagus, gitu loh. Jangan lu ikut-ikut nanti nih, jangan bisa persamakan, nanti tanggapan netizen, aku seolah-olah cemburu. Ini di luar konteks cemburu, ini masalah moral internal kita. Empat tahun, aku sama dia, bahkan panggung jawab aku. Ini masalah tentang panggung jawab. Rasa menghargai, rasa tahu terima kasih. Karena apa? Dari keluarganya Gali, satu pun gak ada yang bantu. Mana yang bantu? Siapa yang bantu? Aku tanya kalian siapa yang bantu? Terus sekarang melenggang dengan banggain keluarga orang lain yang ibaratnya dia baru kenal, gitu loh. Sementara aku yang pantang-panting, jasanya dihilang, tampakannya dengan kesempatan tadi. Nah, aku gak gali. Aku bilang, kalau lu kami teman sama gue, aku panjangin nih. Aku bilang, gue punya bukti-buknya semuanya loh. Aku bisa beberin semua, jangan memancing kamera aku, gitu loh. Karena di sisi aku, di panggung, oke gue boleh halu, atau gue boleh gimmick-gimmick lucu-lucu, Tapi internal, pribadi, gue advokat loh. Lu gak bisa, gitu loh. Ibaratnya, lu gak bisa berbohong sama gue, gitu loh. Lu harus bicara kejujuran, gitu loh. Dan lu harus ada etika dong. Karena apapun yang aku lakukan, aku harus cerita kok sama dia, gitu. Makanya tadi kan aku habiskan tadi dia pas commercial break, ya udah. Sekarang dia kan, baru kan dia mengakui, gitu. Tapi caranya, menurut aku gak terpuji, gitu. Walaupun tadi aku yang paksa sih, aku yang paksa untuk dia gentle, gitu loh. Jangan seolah-olah lu menghilangkan kebaikan orang. Ya kan, image aku kan jadi turun dong. Semua netizen pada syukurin, BRB, dia dapat yang lebih cantik, original, ini-ini. Ya, itu mah netizen-netizen yang pikirannya. Mereka gak tahu penduduknya nyata kita itu seperti apa, gitu. Kami kemarin juga... Apa? Sampai kapan bakat-kapan maksudnya? Sampai kapan maksudnya? Baru tadi, kan? Baru tadi, karena aku langsung bicara. Aku beberin semuanya, kronologisnya. Aku beberin semua bukti-buktinya, gitu. Jadi udah main, ya? Ya, saat ini sih, udah Gali udah minta maaf. Ya, aku sudah memaafkan Gali. Tapi asal kalian tahu, ya kan, ya seorang dari seperti apa, kalian yang nilai sepilih lah. Jangan kita dobel-dobel dari seorang, aku gak suka. Karena aku gak pernah minta Gali. Sengkau ya, seribu aja aku gak pernah minta Gali sama Gali. Jadi kita rumah tangga, aku ya banyak keluar, gitu. Tapi masalah uang, aku ikhlas. Cuman jangan begini caranya. Ahlaknya di mana, gitu loh. Ya kan, gue juga kontak-panting ke Polda. Bayangin aja, udah bisa aja masih asimilasi apa semua. Aku masih transferin kemarin. Terus dihilangkan jasanya, itu aja sih. Jadi aku kayak yang, oh my god, seorang Gali seperti ini, ya? Anak gue aja gak di-follow sama dia di Instagram. Tim kuasa-kuma aku aja, Bang Dini Lubis, yang udah ngontak-panting. Bang Dini itu membackup Gali karena siapa yang dilihat. Bukan karena Galinya. Karena Barbie-nya, gitu. Karena gue tuh di dunia avocat, gue cukup dihargain. Mungkin di dunia entertainment, orang ngolong-ngolong aku. Di dunia avocat, gue cukup dihargain. Tengah gue, satu bro, ini avocat famous-famous semua, gitu. Orang kan gak tau, gitu loh, bagaimana sepak kerjang aku di belakang, gitu. Jadi aku ngerasa permintaan maaf Gali ini karena aku yang push Gali untuk bicara gentle, gitu aja. Bukan dari hatinya, gitu. Itu aja sih. Tapi dia bilang, aku akan panjangin aku gimana? Ya kalau tadi dia gak minta maaf, aku bilang aku panjangin, loh. Jangan, jangan nebeng panggung di aku, gitu. Paham gak? Karena kan ini menarik karena ada Barbie-nya. Coba kalau cuma Galinya doang, juga orang gak bakal viral kayak gini, kan. Karena ada sosok Barbie-nya. Makanya ketika dia baru keluar, Sekarang kalian bisa lihat sendiri, itu boong dong. Katanya ponakan. Bener gak? Kau-kau sekarang pengumuman pacarnya. Itu aja udah boong, kan? Kan gak bagus kayak gitu. Tapi itu, ini gak anak suduin gak kalau dia jadi emisi? Ya silahkan aja, itu urusan pribadi dia, gitu. Aku, aku mendoakan aja semoga dia tak agih, ya. Tapi biar orang itu pada tau aslinya Gali itu seperti apa, gitu. Itu yang harus dibuka, kan begitu. Jangan seolah-olah gak liat hebat, Gali yang udah keluar dari penjara, Udah bisa mapan ini, gitu. Tapi aslinya gak ada, gitu. Aslinya gue yang backup, gitu. Terus gue-nya dihilangin biasanya. Tapi tetap komunikasi. Gak tau ya, karena dari kemarin aku udah banyak, Aku cetik Gali, gini-gini, Gali dengan baca aja. Karena Gali udah salah, kan. Dia udah salah. Dia ngomong apa juga udah salah. Jadi dia lebih memilih diam. Jadi baru ketemu sekarang. Nah, untuk ke depannya kita lihat aja. Hati-hati untuk ke depannya. Terus statement, ya kan. Kalau Gali masih terus aja menghilangkan kebaikan aku, Aku bisa pemberi Gali, gitu aja. Tapi, pemberian dana udah di stop dan? Masih berharap gak kalau Gali itu akan bisa kembali lagi, ya, Bermit? Kalau kembali lagi udah gak muntung, sayang. Aku juga udah gak ada rasa. Untuk apalagi aku udah disakitin gini, ya. Ini bukan sakit karena dia pacaran, loh, ya. Ini alat moral gimana sih, loh. Lo misalnya gini. Ya kan, kita aja miara binatang aja. Kita kembangin makan aja tuh binatang masih tahu, kan. Masih mulut. Tapi, ya, ya. Kita baik. Kita backup. Walaupun kita udah berpisah, Berpisah kan kesannya di luarnya doang. Aslinya tuh kita gak berpisah. Aslinya tuh tiap hari Gali tuh masih lagi nyapain PG, lagi nyapain. Tapi tuh mau kemana. Jadi aku mau ada gini, ada gini. Aslinya kita masih komunikasi terus. Dan mimpinya siapa yang bawa pasangan baru? Bukan bawa pasangan baru, gitu. Kebohongan. Kalau pasangan baru dari awal gue udah tahu. Kan aku telepon dia, ini siapa? Ini ada di chatting. Artikel ini, ini siapa? Aku langsung, banyak banget sih. Aku mungkin, belum gue keluarin lah ya, nanti aja. Ada. Terus, aku telepon. Ya kan? Dia bilang, gak itu kepenakan. Itu aja udah bohong nih. Sakit dong. Sementara, kita gak boleh ketemu dia. Kuasa hukum juga gak dihargain. Boleh Gali gak ngargain aku. Tapi jangan gak ngargain partner aku dong. Bang Neni Lubis kan udah baik banget. Terus, Gali harusnya komunikasi dong. Komunikasi juga kan. Ibaratnya, tumpah nanti, nih Bang. Apabila nih, gue udah dapet izin atifikasi. Gue udah mau ngecari buli lagi tuh, Bang. Kapan atur pertemuan ya? Sama abang nih. Abang kan udah berjasa. Bukan, bukan, gak yang bayar. Yang bayar siapa? Yang bayar pengacara siapa, gue tanya? Gue kan? Emang bayar pengacara murah. Kita walaupun sama pengacara kan, kita juga berteman tetap profesional dong. Apalagi kan, Bang Neni senior gitu loh. Dimana, yang lalu. Alatnya tuh dimana. Kita gak dikasih tahu apapun loh. Perkembangan dia tuh, kita gak dikasih tahu. Bahkan kita gak boleh ditanggung. Makanya ini pertemuan baru kali ini, Miss. Gak nanti, stop. Ya kalau kali ini, gue udah gak mau biayain lagi. Silahkan aja dia banggain dengan apa yang dia punya. Mungkin dia banggain dengan, oh ini tuh jauh. Nah, orang kaya ya silahkan lah. Ya kan, kalau orang kaya ya silahkan. Dikap kembal aja itu. Tapi minimal masyarakat udah tahu. Gitu aja. Kalau boleh tahu berapa dulu? Kalau ketahuan Sabrina, aku tadi cuman gini. Maaf ya sayangnya, aku bilang. Apa namanya, aku gak ada yang urus sama kamu. Gue mah orangnya gentle ya. Ini di luar dari kamu ya. Ini urusan pribadi aku. Oh iya kan, bapak. Jadi gue tadi tek-tokan langsung. Caranya tadi, Ticuan tadi, langsung aku sama Dalu. Hebat. Hebat.